Semua anak pada hakikatnya adalah dididik untuk pinter. Semua diciptakan Tuhan untuk pinter dengan kelebihan dan kapasitasnya masing-masing. Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD bertajuk Profesional Religius menuju Indonesia Mas 2045 secara hybrid di kantor DPP LDI Jakarta pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kegiatan itu dibuka oleh Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswarto Santoso. Dalam kesempatan itu, staf ahli Mendik Putristek, Muhammad Adlin Sila, mengatakan untuk menggapai Indonesia Mas 2045 diperlukan persiapan dan perencanaan matang. Menurutnya, pendidikan Anak Usia Dini sebagai langkah awal dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Saya sangat senang dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas pelaksanaan kegiatan hari ini karena ini fokus pada bagaimana pendidikan PAUD itu menjadi sebuah gerakan. Karena saya kira menijakan dari Kemendik Putristek yang ingin mengembalikan lingkungan PAUD sebagai arena yang menyenangkan bagi anak-anak kita, itu ternyata disambut baik oleh LDI yang melalui program hari ini. Jadi kami sangat mendukung dan semoga nanti siapapun Menterinya setelah Pak Nandik, siapapun Presidennya, PAUD ini menjadi sebuah kebutuhan karena sudah dirasakan manfaat bagi kita semua. Acara yang dimoderatori selebritas BNK Syafari itu mengundang beberapa narasumber diantaranya, Staf Ali Mendik Putristek, Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Muhammad Adlin Sila, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencaraan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Amlih Al-Humami, serta Anggota Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan DPP LDI, Prof. Reti Herawati. Ketua DPP LDI Bidang Pendidikan Umum dan Pelatihan Baseng Muin mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi LDI dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dengan menargetkan satu PC, satu PAUD. Yang namanya gerakan maka perlu ada target-target yang sifatnya strategis yang perlu kita lakukan. Nah, rasio kami tadi hitung, itu rasio sekarang itu satu PC melayani kurang lebih 19 PC. Ya, PAUD. Jadi, bayangkan kalau dalam satu PC melayani 19 PC, itulah yang menjadi penyebab kenapa kemudian angka partisipasi kasar di dalam mengikuti PAUD itu rendah. Ya, mungkin rumahnya terlalu jauh atau aksesnya ke PAUD, ya, itu tidak terlalu bagus, gitu ya, transportasinya tidak lancar, gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka gerakan satu PC, satu PAUD, kemudian kita luncurkan dengan harapan, ya, kita mendekatkan PAUD itu kepada anak-anak itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dalam kesempatan itu, artis dan presenter Ben Kasyavani juga mendukung gerakan PAUD profesional religius yang diinisiasi oleh LDI tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sangat bermanfaat terutama bagi para guru PAUD, agar mereka mempunyai metode yang tepat untuk mendidik anak-anak. Penting banget untuk kita perhatikan dan concern, karena di usia inilah yang menentukan karakter anak ini pada saat nanti dia tumbuh di usia-usia besar. Kalau di usia-usia ini bener secara karakternya, itu yang akan dipakai untuk dia menyelesaikan masalah. Jadi, karena aku sendiri waktu kecil, Alhamdulillah banyak influence dari orang tua, dari pendidikan juga, bahwa usia Gowden Day ini penting sekali di usia PAUD untuk menangkap soal yang baik. Ya, kita ngerasain nih pada saat anak saya udah meninjak ke remaja gitu. Ia menambahkan, gerakan PAUD profesional religius menjadi langkah awal dalam mencapai Indonesia Emas 2045, yang diperkirakan pada saat itu, mayoritas penduduk Indonesia berusia produktif. PAUD, 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 PAUD!